Kita masuk pada halaman 138, bagian task keduanya yaitu match the picture, mencocokkan gambar-gambar. Nah, kamu akan melihat tiga grup benda, yaitu gambar, nama, dan deskripsi dari tools di Photoshop, cocokkan mereka ketiganya. Jadi, tugas kita sekarang ada namanya, ya, brush tool, clone tool, selection tool, spot brush, ada gambar, sudah saya beri 1, 2, 3, 4 nomornya ya, untuk memudahkan. Nah, ini juga ada deskripsinya, jadi kita cocokkan ke tiga-tiganya, dari ketiga bagiannya, nah, ini dia. Sekarang kita lihat, pertama kita cocokkan dulu dengan yang pertama ya, nah, kita bandingkan di sini, ya, jadi, brush tool, brush tool. Nah, yang mana cocoknya, kemudian, clone tool, selection tool, spot brush, nah, itu dia. Jadi, kita akan mencocokkan yang gambarnya yang mana. Ya, brush tool, kita lihat begini caranya. Kita lihat di, eh, Google ya, kita cari di Google, ya, yaitu brush tool, nah, saya sudah coba, cari gambarnya. Nah, ini dia, jadi brush tool itu nomor 2, ya, ini gambarnya ya, ini dia, ini dia gambarnya, ya, gambar brush tool. Ya, 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 ya ini gambarnya yang nomor satu itu ya Oh nah ini gambar-gambarnya seleksi yang nomor satu ya itu nomor satu eh selektor seleksi tools ya satu kemudian klon tool kloningnya kloning klon nah yang mana Ben eh klon itu gambarnya nah nah ini gambarnya deh ya bentuk stempel ya yang berbentuk stempel ini klon tool berbentuk stempel mana dia baru ini dia ya ini dia ini dia klon tool ya jadi kita nomor berapa itu yang berbentuk nomor empat nomor empat artinya nomor tiga Spot brush eh nomor dua eh nomor tiga ya nomor tiga kita cari ini apa nomor tiga ini Spot brush ya Spot brush Spot brush nah yang mana dia ini dia ya nah ini dia Spot brush gambarnya Oke kita nomor berapa itu nomor tiga ya nomor tiga sudah dapat kemudian kita mencocokkan dengan yang eh apa namanya pengertiannya lagi ya pengertian ya deskripsinya kita terjemahkan terlebih dahulu ya kita terjemahkan jadi yang pertama ya alat ini adalah salah satu alat fungsi dasarnya paling dasar di Photoshop dengan alat ini bisa membangsung membuat Anda fokus kepada sebuah area dari sebuah gambar ya tidak di dalam bentuk apapun yang kamu inginkan nah kamu bisa menguraikan sebuah area dan kemudian menerapkan efek berbeda pada area tersebut nah katakanlah eh kamu memiliki sebuah gambar seseorang yang berdiri dengan eh backgroundnya sebuah rumah atau langit nah kamu bisa menguraikan objeknya itu di area persegi panjang area ellipse ellipse itu seperti telur ya bulat telur dan cara lainnya nah itu tools yang pertama eh apa deskripsi yang pertama kita terjemahkan dulu semuanya ya alat ini ya memungkinkan kamu untuk memilih ya dan mengubah warna dan opacity dari layar yang berdari berbagai lapisan yang berbeda jadi opacity itu adalah tingkat transparansi sebuah gambar ya semakin transmark transparan gambar tersebut maka artinya opacity nya semakin rendah hal ini berguna ketika kamu memiliki sebuah foto dengan latar depan foreground itu latar belakang latar depan ya dan background ya latar belakang yang memiliki saturasi warna yang berbeda jadi saturasi dalam dunia foto fotografi itu menunjukkan intensitas warna ya itu pengertian saturasi jadi semakin cerah sebuah warna itu menunjukkan tingkat saturasi yang tinggi nah itu pengertian saturasi jika kamu menjenuhkan ya seluruh gambar mesaturasikan seluruh gambar latar depan mungkin terlalu saturasi terlalu jenuh terlalu putih ya atau sebaliknya mungkin terlalu gelap sehingga kamu ingin mengisolasi satu atau bagian tertentu kamu bisa menggunakan tool ini alat ini pada area yang kamu ingin yang kamu ingin ingin hapus ya untuk menonjolkan warna-warna gambar pada area tertentu itu saja yang telah kamu pilih itu nah itu fungsi dari tools tersebut kemudian yang deskripsi yang ketiga alat ini adalah berfungsi untuk menutup bintik-bintik ya pada pada foto ya dari foto ini termasuk hal-hal seperti noda kulitnya ya skin blemishes ya noda kulit seperti jerawat atau bintik-bintik lainnya ya di sekitar foto di sekitar foto yang tidak ingin kamu masukkan ya jadi ingin dihilangkan tool ini berfungsi dengan baik pada area dimana kamu bisa memblurkan atau memburamkan atau menyamarkan warna yang sama ke tempat yang ingin kamu hapus ya seperti kulit atau langit nah jadi contohnya ya seperti tadi untuk menghilangkan bintik jerawat di wajah itu dia fungsi toolsnya kemudian yang deskripsi yang terakhir tool ini berfungsi untuk menggunakan menggandakan menggandakan area gambar tertentu bayangkan jika kamu memiliki sebuah foto ya foto pemandangan dari jendela dan satu area tepi jendela tersebut berantakan atau kabur kamu bisa menggunakan tool ini untuk memilih area yang bersih dan tidak berantakan kemudian melapiskannya di atas area asli untuk memperbaiki area yang kabur itu tadi nah itu dia fungsinya ya Nah yang mana yang fungsi-fungsi tersebut nah ini kalau apa ya eh kita lihat caranya yang gampang menurut saya ini kita masuk kepada Udemy ini ya kalau kalian ragu misalnya tidak tahu itu arti masing-masingnya itu kalian masuk ke Udemy ini nah kalian masuk ke Udemy ya copy saja ya copy saja eps oh pantas ini ada ada nah ini dia nah kemudian apa-apa saja kata-kata yang yang digunakannya yang pertama Bruce tool Bruce tool kita lihat Bruce tool ya Bruce tool nah ini dia mana kata yang sama nah hahaha let you select and alter ya let you select and alter nah alter kalau opacity opacity tadi ya nah ini dia ya ini yang deskripsi nomor 2 jadi Bruce tool itu ya Bruce tool deskripsi deskripsinya nomor 2 deskripsi ya nomor 2 kemudian apalagi clone tool kalian cari clone tool clone nah ini dia ya ada replicate area ya template replicate area of image imagine nah ini image math Enlightenya ini dia imagine you have Foto kirakan sama ini image foto view from windows ya kan sama ini ya jadi ini clone tool nomor 4 ya ya ini nomor empat juga deskripsinya deskripsi nomor empat kemudian selection tool ada selection tool selection tool nah ini yang mana cocoknya basic function nah ini nomor satu ya basic function allowing to within image apply different effect ya udah nah ini different effect ya different effect particularly area ya nah jadi ini selection tool nomor satu ini ya selection tool ini juga nomor satu deskripsinya artinya sport brush juga nomor tiga hahaha nah itu dah cara memilihnya ya secara agak agak curang dikit ya Nah jadi demikian dulu untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya diskusikan dalam kelas sampaikan pada guru dan teman mudah-mudahan bermanfaat ya sampai jumpa